Intro Tidak memerlukan waktu yang lama, tersangka UN pria tua yang sudah lanjut usia dan berprofesi sudah 5 tahun sebagai tukang sapu di komplek Villa Makmur warga Kelurahan Seiagul, Kecamatan Medan Barat, Sumatera Utara yang merupakan pelaku pembunuhan seorang sopir pribadi bernama Nurdin warga Jalan Utama, Kecamatan Labuhan, Delhi akhirnya berhasil diringkus tim Pegasus Polsek Medan Barat Dalam pemaparan keberhasilan mengungkap kasus pembunuhan sopir pribadi di komplek Villa Makmur tersebut Kapolsek Medan Barat, Kompol Coki Mailala melalui kandit reskrimnya Ibtu Harrison Manulang membenarkan pihaknya telah berhasil menangkap tersangka UN dari rumahnya dan kepada tersangka UN dikenakan pasal 338 pasal 351 ayat 3 KHUAP dengan ancaman 18 tahun kurangan penjara pelaku sedang duduk duduk di rumahan Villa Permai lalu si korban datang menghampiri pelaku untuk menanyakan Ken Lab milik pelaku lalu setelah itu korban marah-marah dan menggeledah tas pelaku namun tidak ditemukan Ken Lab di tas pelaku tersebut merasa tidak senang korban lalu mengambil sapu lidi yang ada di sekitar TKP lalu memukul korban dan korban berusaha untuk menangkisnya dan kemudian korban melihat ada satu kayu beroti juga istilah terkati langsung mengambil kayu tersebut dan mengukul ke arah kepala korban yang mengakibatkan korban mengambil luka di belakang kepala Dari Medan Sumatera Utara Hamonangan Pak Pahan Tribulata TV Salam Tribulata Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.